Intro Shalom Jumat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehobot Church Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa Bapak yang di surga terima kasih Tuhan Kalau pada kesempatan ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini Tuhan Tuhan kami rindu kehadiranmu di tengah-tengah kami Murapi setiap kami Kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Biar firman yang disampaikan bisa kami lakukan di kehidupan kami Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini ke dalam tanganmu Haleluya, amin Bapak hadir disini Murapilah kami Biar roh kudus Biar roh kudus Penuhi kami Semua disini Bapak hadir disini Bapak hadir disini Bapak hadir disini Ya roh kudus Ya roh kudus Bapak hadir disini Ya roh kudus roh kudus Tuntunlah Ya roh kudus Bapak Bapak hadir disini Ya roh kudus Ya roh kudus Ya roh kudus Ya roh kudus Tuntunlah Tuntunlah Ya roh kudus Ya roh kudus Tuntunlah Tuntunlah Kami Bapak 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 Kusembah Bapak Kusembah Bapak Bapak Kusembah Bapak Bapak Tidak ada satupun objek yang dapat membahagiakan kami selain engkau Bapak Ajar kami menjadikan engkau segalanya dalam hidup kami Jadikan salah satu satu-satunya tujuan hidup kami Gairah hidup kami Engkau gairah hidupku Satu-satunya ya Bapak Hanya engkaulah kehidupanku Tak ada kebahagiaan Apapun selain dirimu Hanya engkaulah bahagiaku Kuhidup hanya bagimu Untuk kesukaan Bapak Dalam segala hal, segala perkara Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapak Kau yang ciptakan Kau yang ciptakan Kau yang membuatku Kau yang ciptakan Segenap diriku Kau yang ciptakan 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 Kau yang membuatku Kau yang membuatku Kau yang membuatku ada Saatku dalam dosa Selamatkan jiwaku Kuhutang kehidupan Kuhutang kebaikan Kepadamu Kepadamu Bapak Bapak di surga Mestinya tak lagi Ku ingini Apapun juga Segenap diriku Telah kau miliki Kepadamu Ku perhatikan Petunjukmu Ku nantikan Suaramu Keinginan Bapak Segalanya Bagi ku Kau yang ciptakan Kau yang ciptakan Aku Kau yang membuatku ada Saatku dalam dosa Selamatkan jiwaku Kuhutang kehidupan Kuhutang kebaikan Kepadamu Bapak di surga mestinya Mestinya tak lagi ku ingini Apapun juga Segenap diriku telah kau miliki Kuperhatikan petunjukmu Ku nantikan suaramu Keinginan Bapak segalanya bagiku Keinginan Keinginan Bapak segalanya bagiku Keinginan Bapak segalanya bagiku Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita awali Pemberitaan firman Tuhan kita pada kali ini Dengan doa Mari kita berdoa Bapak yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur buat hari ini Kalau kami boleh berjumpa di ruang virtual kami Dimanapun dan kapanpun kami menyaksikannya Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan Kami bersyukur buat segalanya Dan kalau waktu ini Akan kami gunakan untuk merenungkan kebenaran firmanmu Jadikan ini waktu yang berkualitas Tuhan Jadikan waktu dimana kami sungguh-sungguh bisa melihat kekedalaman diri kami Dan juga melihat kepada hubungan kami dengan engkau Tuhan Supaya apa yang kami dengarkan ini Semuanya menjadi hal yang baru Hal yang menguatkan Menasehati menegur kami Terima kasih Bapak di surga Pakailah anakmu Yang ada di mimbar ini untuk menyampaikan kebenaranmu Supaya setiap kami Setiap pemirsa truth.id Diberkati oleh kebenaranmu Saya bersyukur dan berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Pemirsa truth.id Hari ini kita akan belajar tentang Sojourner Spirituality Atau Spiritualitas seorang pendatang Atau Kerohanian seorang pendatang Atau Sikap hidup Sikap hati Sebagai seorang pendatang Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian Sebutan kita Atau status kita sebagai seorang pendatang Itu bukan hal yang asing Terutama bagi Bapak Ibu Yang Sering kali Atau selalu setia Mengikuti truth.id Kehidupan kita sebagai pendatang Sebagai musafir Sebagai orang yang menumpang di bumi ini Adalah sebuah hal yang selalu kita dengarkan Dan berdengung di telinga kita Namun Bapak Ibu Saudara sekalian Pernahkah kita memperkarahkan Bagaimana kehidupan konkret Sebagai seorang pendatang itu Bagaimana kehidupan konkret Sebagai seorang pendatang itu Yang kalau kita baca Dari Satu tawarikh Satu tawarikh Pasal 29 ayat 15 Yang berbunyi demikian Sebab kami adalah orang asing dihadapanmu Dan orang pendatang sama seperti semua nenekmu yang kami Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi Dan tidak ada harapan Ternyata dari perjanjian lama Penghayatan sebagai pendatang Di bumi ini sudah ada Dan kalau kita saksikan Kita baca juga di Ibrani pasal 11 Ayatnya Yang ke-13 Kita juga akan melihat Bagaimana orang-orang Kristen mula-mula Juga melihat diri mereka Dan juga melihat tokoh-tokoh iman di masa lampau Juga sebagai seorang pendatang Seperti di ayat yang tadi saya sebutkan Ibrani pasal 11 ayat 13 Dalam iman mereka semua ini telah membati Sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya Dan melambai-lambai kepadanya Dan yang mengakui Bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini Penghayatan sebagai pendatang Sebagai orang yang hadir menumpang di bumi ini Ada juga Di pemikiran orang Kristen mula-mula Mereka melihat Bagaimana tokoh-tokoh iman masa lampau Seperti Abraham, Musa, Nu dan sebagainya Itu seorang pendatang Seorang penumpang di bumi ini Dan ketika mereka melihat tokoh-tokoh iman itu Mereka juga melihat itu dalam diri mereka Mereka menyadari Mereka sama seperti tokoh-tokoh iman itu Yaitu seorang pendatang Seorang Musafir Bapak Ibu suruhkan sekalian Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah memandang diri kita sebagai seorang pendatang? Sebagai seorang yang menumpang di bumi ini? Kalau iya atau tidak Apa ukurannya? Apa ukurannya? Untuk itu Bapak Ibu suruhku sekalian Hari ini saya mengajak kita semua Untuk mencoba melihat Bagaimana konteks budaya hari itu Kalau dikatakan Seseorang itu adalah seorang pendatang Seorang penumpang di satu tempat Sebagaimana kita menumpang di bumi ini Orang-orang zaman dulu juga menumpang di buminya Allah Di buminya Allah Bapak Kita menumpang di semesta Dimana Allah Bapak adalah Tuhan Allah Bapak adalah pemilik Allah Bapak adalah pencipta Elohim Yahweh kita adalah satu-tempat dan yang membuat bumi ini dan semesta ini terus berlangsung Bagaimana ciri-tempat yang menumpang di bawah Bagaimana ciri konkritnya Jaman dulu orang-orang seringkali menumpang di satu kota dan menumpang di rumah seseorang Dan oleh karena itu zaman dulu ada semacam hukum tak tertulis yang disebut hukum keramatamahan yang harus dilakukan oleh seorang tuan rumah dan juga seorang pendatang Ini hukum tidak tertulis hukum lisan yang disepakati bersama di daerah timur tengah pada masa lampau Dan salah satu hukum yang menarik Bapak Ibu saudaraku sekalian Yang ditujukan untuk pendatang Yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini adalah Yaitu mereka harus tidak boleh meminta kepada tuan rumahnya Melebihi apa yang dibutuhkan Dengan kata lain Para pendatang ketika mereka memenuhi sopan santun etiket untuk menumpang di satu tempat tinggal seseorang hari itu Mereka hanya meminta apa yang mereka butuhkan Mereka harus merasa cukup Tidak berlebihan Tidak meminta sesuatu kepada tuan rumah Yang itu sebenarnya dia tidak perlu Dia tidak boleh meminta apa yang sesuatu yang hanya dia inginkan Tapi harus sesuatu yang dia butuh Nah ini menarik Bapak Ibu saudaraku sekalian Saya menduga bahwa hukum ini muncul untuk membatasi Bagaimana agar relasi antara tuan rumah dan pendatang itu seimbang Dikawatirkan mungkin pada zaman dahulu Para pendatang ini ketika datang dan menumpang di salah satu rumah milik penduduk setempat Itu minta semua hal Bahkan bisa kesannya merampok tuan rumah Malah tuan rumahnya yang harus keluar jorjoran Begitu ya Malah harus keluar total Akhirnya tuan rumahnya jadi kesulitan Karena tamunya banyak minta Kalau zaman sekarang mungkin bahasanya gak tau diri gitu ya Udah numpang gitu kan Terus juga akhirnya minta lebih banyak dari apa yang dibutuhkan Ternyata menariknya Bapak Ibu saudaraku sekalian Ketika orang zaman dulu menumpang di satu tempat tinggal orang Atau satu tempat tinggal penduduk sekitar Mereka wajib Mereka wajib Tidak meminta Atau tidak merequest Apa yang lebih dari mereka butuhkan Jadi apa yang dibutuhkan itulah yang diminta Dengan kata lain Bapak Ibu saudaraku sekalian Di sini seorang pendatang Harus bisa merasa cukup Dengan apa yang disediakan dari Tuhan rumah Dan dirinya sendiri Perlu mencukupkan dirinya Dengan apa yang Diberikan oleh Tuhan rumah Tidak rakus Tidak serakah Membatasi diri Dan dari Tuhan rumah menyediakan apa yang dibutuhkan Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian Kalau kita belajar dari hal ini Bagaimana sih sikap hidup seorang pendatang Jawabannya satu ciri-cirinya Salah satunya adalah Bisa merasa cukup Bisa merasa cukup Dengan apa yang Tuhan rumah sediakan Kalau dihubungkan dengan hubungan kita Berarti Bapak Ibu saudaraku sekalian Kalau Tuhan Kalau Tuhan Yesus Adalah penguasa Adalah Raja yang dipercayakan oleh ala Bapak Yang menjadi Tuhan rumah Bagi kita Para pendatang Para penumpang Para musafir ini Itu berarti Bapak Ibu saudaraku sekalian Kita harus Merasa cukup Dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita Pak tapi gimana kalau kurang Pak Ingat Bapak Ibu Apa yang diberikan pada kita Sesuai dengan takaran kita pasti Dan Tuhan Tahu apa yang kita butuhkan Sebelum kita meminta kepada Dia Pasti cukup Masalahnya adalah Bagaimana memiliki rasa cukup itu Karena penyediaan atau providence dari Tuhan Itu pasti cukup Tapi bagaimana kita mencukupkan diri Nah ini yang mesti kita pelajari hari ini Karena ini adalah salah satu ciri-ciri Dimana kita sebagai seorang pendatang Kalau Bapak Ibu dan saya mengaku sebagai pendatang Saudara-saudari mengaku sebagai seorang pendatang Bersama dengan saya Kita datang di buminya Allah Kita datang di semestanya Allah Bapak Itu berarti Bapak Ibu saudaraku sekalian Kita harus bisa merasa cukup Itu salah satu tanda kita seorang pendatang Nah Perasaan cukup sebenarnya bukan Sebuah perasaan yang sulit untuk dimiliki Tapi kadang-kadang memang sebuah perasaan yang Tidak ingin kita miliki Karena manusia cenderung ingin punya lebih Punya banyak Kalau lebih banyak Rasanya lebih aman Kalau belum banyak Rasanya agak khawatir Gimana kalau besok kurang Gimana kalau besok ada sesuatu Ini yang seringkali jadi pergumulan kita Lalu bagaimana agar kita bisa memiliki rasa cukup Ada tiga hal penting Bapak Ibu saudaraku sekalian Tiga hal penting akan jadi inti pemberitaan firman ini Bagaimana kita bisa memiliki rasa cukup Dan ketika kita memiliki rasa cukup itu Kita jadi pendatang Kita benar-benar mewujudkan diri kita sebagai seorang tamunya Allah Kita sebagai musafir di bumi ini Kita bukan tinggal selamanya menjadikan rumah Kita bumi ini menjadi rumah selama-lamanya Dan kita terikat dengan sistem dunia ini Kita mau tinggal di rumah Bapak Dimana Bapak ada disitu kita ada Dan untuk itu perlu semangat pendatang Dan semangat pendatang ditunjukkan dengan perasaan cukup Lalu bagaimana memperolehnya? Tiga hal Yang pertama Sebuah perasaan cukup Atau sikap hati seorang pendatang Dalam konteks perasa cukup Itu dimulai dari yang pertama ini adalah Senantiasa bisa membedakan Atau senantiasa rendah hati membedakan Mana yang keinginan Mana yang kebutuhan Saya ulangi Sikap hidup seorang pendatang yang merasa cukup Dimulai dari kesediaan Untuk membedakan Mana yang keinginan Mana yang kebutuhan Seringkali Bapak Ibu Saudara aku sekalian Apa yang kita kejar Bukan kebutuhan kita Sehingga seringkali akhirnya Kita mengorbankan integritas Kita mengorbankan iman kita Kita mengorbankan keadilan Kita mengorbankan prinsip kebenaran Demi mendapatkan apa yang kita butuhkan Buktinya apa? Buktinya berapa banyak Bapak Ibu Saudara aku sekalian Di luar sana Banyak pejabat-pejabat pemerintah Banyak orang-orang yang berkuasa Punya uang Masuk Kedalam lembaga pemasyarakatan Masuk ke penjara Karena korupsi Karena praktek suap Banyak alasan bisa dikatakan terkait hal ini memang Tapi salah satu alasan Yang juga bisa dikaitkan dengan Apa yang disampaikan pada saat ini adalah Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka mencari apa yang mereka inginkan Alkitab padahal sudah mengingatkan kita Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang Waktu orang tidak merasa cukup Waktu orang tidak merasa hanya puas mengejar kebutuhannya Melainkan mereka mencoba mengejar keinginan Akhirnya jatuh dalam berbagai pencobaan Salah satunya itu Mengorbankan integritas Mengorbankan iman Mengorbankan prinsip keadilan dan kebenaran Untuk melacurkan diri Demi apa yang mereka inginkan Ingin hidup nyaman Ingin rumah besar Ingin banyak orang memuja Memuji, mencari dia Banyak kenalan, banyak relasi Karena orang bilang Banyak uang, banyak kenalan Banyak uang, banyak teman Dikit uang Abang ditendang Begitu ya Jadi akhirnya bukan kebutuhan dikejar Tapi keinginan Dan inilah yang akhirnya membuat kita Tidak bisa menjadi seorang pendatang Waktu kita tidak bisa membedakan Mana yang kita inginkan Dan mana yang kita butuhkan Disitulah Kita mulai gagal Karena apa? Karena ketika seorang menginginkan sesuatu Dan itu bukan kebutuhannya dia Jadi menginginkan sesuatu sebenarnya tidak salah Asal itu kebutuhan Tapi kalau dia menginginkan sesuatu yang bukan kebutuhan Tapi keinginan Apalagi demi untuk menambah prestis Nambah gengsi Nambah status sosial Dan sebagainya Maka disinilah Titik dimana dia mulai mencintai dunia Menjadikan dunia ini Beserta dengan segala sistemnya Segala pergerakan dinamikanya Sebagai sebuah rumah bagi dia Padahal harusnya rumah dia adalah kerajaan Allah Dimana untuk makanan pakaian Untuk apa yang kita kenakan sehari-hari Semuanya bisa cukup Atau kita bisa mencukupkan diri Tapi kalau orang yang buta oleh keinginan Gak bisa mencukupkan diri Buta Lupa Nah hanya orang-orang yang bisa membedakan ini Bapak Ibu Yang akhirnya Bisa punya sikap hidup seorang pendatang Bisa punya sikap hidup sebagai seorang pendatang Untuk mengenali hal ini kita harus hendah hati Gak ada cara lain Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya harus sama-sama belajar Dengan jujur mengenali hati Mengenali kebutuhan masing-masing Apakah ini saya butuh Apakah ini saya butuh atau saya ingin Memang akhirnya standar kepantasan Standar kelaikan seseorang tidak ada yang sama Kebutuhan orang di kota dengan kebutuhan orang di desa tentu berbeda Tapi kita punya nurani Yang bisa berkata bahwa Ini cukup Harusnya berhenti disini Gak usah ditambah Cukup Lebihnya kasih orang Lebihnya di alin yang lain Harusnya kita tahu Tapi kadang-kadang kita membungkam nurani kita Kita membungkam nurani kita Demi apa? Demi keinginan kita Hanya orang-orang yang bisa mengenali hal ini Yang bisa benar-benar punya hidup sebagai pendatang Dan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian Mengenali kebutuhan Bapak Ibu Bapak Ibu akan masuk dalam satu fase Fase yang saya sebut sebagai Fase kecukupan akan dunia Dan fase kehausan akan Tuhan Karena orang yang tidak pernah cukup dengan dunia Gak akan pernah haus dengan Tuhan Untuk orang bisa haus dengan Tuhan Bisa punya relasi dengan Tuhan rumah itu Dia harus merasa cukup dulu dengan apa yang ada pada diri dia Karena kalau enggak Kita gak akan bisa merasa cukup dengan Tuhan Itu Bapak Ibu yang pertama Miliki rasa cukup Bedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan Dengan kita memenuhi yang kita butuhkan Kita akan mulai melihat Bahwa sebenarnya kebutuhanku Itu sesungguhnya adalah Tuhan Adalah Tuhan Dan kalau ada Tuhan, aku cukup Itu yang pertama Bagaimana memiliki rasa cukup Membedakan keinginan dan kebutuhan Yang kedua Merasa cukup Dilanjutkan dengan Bisa mensyukuri Apa yang sudah dimiliki Dan melepaskan Apa yang tidak Atau belum kita miliki Saya ulangi Senantiasa bisa mensyukuri Apa yang sudah kita miliki Dan bisa melepaskan Keinginan-keinginan Terhadap apa yang Tidak Atau belum kita miliki Seringkali kita kebalik Bapak Ibu Kita terbalik Kita Mensyukuri Atau bahkan terus Mendoakan Terus meminta Kepada Tuhan Sesuatu yang belum kita Miliki Dan kita Begitu dengan mudah Melepaskan Rasa syukur kita Terhadap apa yang sudah Kita miliki Kebalik Harusnya Kita mensyukuri Apa yang sudah kita miliki Dan tidak Terlalu terikat Atau bahkan Sama sekali tidak terganggu Dengan apa yang Tidak atau belum Kita miliki Seringkali kita Terbalik Kita begitu sulit Melepaskan Apa yang belum kita miliki Sehingga kita berdoa Dengan Tuhan Sampai mati-matian Banyak orang yang juga Akhirnya doa puasa Ada orang yang juga Akhirnya Mencoba mencari Sesuatu dari Tuhan Dengan cara yang salah Untuk tujuan yang salah Yaitu berkat Tuhan Kalau kita berpuasa Kita berdoa Kita mencari Tuhan Bukan karena berkatnya Tapi karena Tuhan itu sendiri Itulah motivasi puasa Motivasi ibadah yang benar Tapi kalau kita mencari Tuhan berdoa Sungguh-sungguh getol Karena kita pengen Sesuatu yang belum kita miliki Atau tidak kita miliki Disini kita lupa Kita lupa bahwa Kita sudah punya banyak Dari Tuhan Kita sudah punya banyak Kita sudah diberi banyak Harusnya Bapak Ibu Saudaraku Sekalian Kita belajar Untuk mendoakan Apa yang sudah kita miliki Bukan mendoakan Supaya itu makin banyak Bukan Tapi mendoakan Dalam arti Kita mensyukuri hal itu Tuhan terima kasih Untuk matahari hangat Yang bisa menembus Jendela rumahku Tuhan terima kasih banyak Untuk makanan yang terhidang Di meja makanku Yang sederhana Tuhan terima kasih banyak Untuk suara anak-anakku Yang meskipun Kadang-kadang Bikin kesel Karena terlalu ribut Tapi aku masih bisa mendengar Suara mereka Tuhan terima kasih banyak Untuk kedua orang tua Atau salah satu orang tua Yang masih ada di sampingku Yang bisa membelukku Yang bisa menasehatiku Tuhan terima kasih banyak Untuk pekerjaan Yang saya miliki Untuk uang Gaji setiap bulan Yang bisa saya dapatkan Dan itu bisa cukup Untuk hidup saya Atau paling tidak Saya mencukupkan Hidup saya Dengan uang tersebut Tuhan terima kasih Untuk transportasi Yang bisa saya naiki Tuhan terima kasih banyak Untuk pemerintah Yang bisa mengatur Meskipun kehidupan berbangsa Selalu ada Masalahnya Tapi akhirnya Toh Kita hari ini masih bisa Hidup dengan nyaman Di Indonesia Minim gangguan Terima kasih banyak Tuhan Tuhan terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang meskipun tidak Semuanya sempurna Tapi masih ada Di samping saya Tuhan terima kasih banyak Untuk pasangan hidup Yang mungkin sampai hari ini Berbeda dengan apa Yang kita harapkan Tapi paling tidak Dia pernah menggoreskan Senyum Dia pernah menggoreskan Bahagia di hati saya Makasih banyak Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian Andai semua kita Bisa berdoa Seperti ini Betapa bahagia Yang hidup kita Betapa leganya Hati kita Dan kita bisa Mulai merasa bahwa Oke Terhadap dunia Aku udah mulai Bisa melepas Sekarang aku bisa Nyari Tuhan Aku cukup kok Banyak hal yang bisa Aku syukuri Belum kalau kita bilang Kesehatan Nafas hidup Metabolisme tubuh yang baik Wah Kita bersyukur Bapak Ibu Oleh karena Untuk punya hati Yang merasa cukup Sikap hidup Yang merasa cukup Syukuri Apa yang kita miliki Sebutkan Daftarkan Satu persatu Apa yang kita miliki Apa yang Tuhan Sudah berikan Tuhan sudah percayakan Ketimbang Kita mendaftarkan Kita memikirkan Terus menerus Perhatian kita Terus terarah Kepada apa yang kita Belum miliki Yuk Bapak Ibu Suratku sekalian Miliki Hati yang bisa Mensyukuri Apa yang sudah kita miliki Apa yang bisa kita rasakan Sampai dengan saat ini Saya percaya Tidak ada hidup yang sempurna Tidak ada hidup yang lepas Dari masalah Tapi saya juga yakin Tidak ada hidup Yang tidak ada rahmat Tuhan disitu Tidak ada hidup Yang tidak ada anugerah Tuhan disitu Tidak ada hidup Yang tidak pernah Merasakan kebaikan Tuhan Semua kehidupan kita Pasti pernah merasakan Kebaikan Tuhan Syukuri itu Ketimbang Anda terus Terarah kepada Hal yang Anda Tidak bisa ubah Atau tidak bisa Anda miliki Yang terakhir Bapak Ibu Suratku sekalian Bagaimana memiliki Rasa cukup Supaya kita bisa hidup Sebagai pendatang Yang ketiga adalah Mengelola Apa yang dipercayakan Dalam tanggung jawab Dan belas kasih Sesudah kita bisa Membedakan mana Keinginan Mana kebutuhan Dan kita bisa Mensyukuri Apa yang kita miliki Hari ini Jangan lupa juga Orang yang merasa Cukup Orang yang bisa Merasa Cukup Adalah orang Yang mengelola Apa yang dipercayakan Dalam tanggung jawab Dan belas kasih Ada tanggung jawab Kita disitu Tapi juga ada belas kasih Bapak Ibu Kita punya milik Kita punya properti Kita punya Kepemilikan gitu ya Ownership Di barang-barang kita Di uang kita Di harta kita Kalau Tuhan percayakan itu Syukuri Tapi jangan lupa Kelola dengan tanggung jawab Dan belas kasih Jangan di satu sisi Tanggung jawab saja Bapak Ibu Kalau tanggung jawab Cenderung orang Jadi akhirnya rigit Kaku Pelit Gitu ya Tanggung jawab Sangat perlu Bukan tanggung jawab Gak perlu Sangat perlu Jangan keluar uang Sembarangan Kalau gak perlu Gak usah beli Kalau itu gak baik Buat diri kita Apalagi jangan beli Gak usah dibeli Itu tanggung jawab kita Bagaimana kita menabung Menginvestasikan uang kita Bagaimana uang kita Kita Kelola dengan baik Supaya setiap bulan Ada pos-pos pengeluaran Yang baik Yang rutin Kelola dengan tanggung jawab Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian Saya juga mengajak kita Untuk mengelolanya Dengan belas kasih Karena apa yang dalam diri kita Bukan hanya punya kita Tapi juga Tuhan Percayakan bagian orang lain Dalam Apa yang kita miliki Bukan artinya Buat gereja Bukan langsung Buat gereja Jangan Bapak Ibu curiga Kalau korban begini Wah ini pasti ujungnya Minta duit ini No Bapak Ibu Gereja ini Atau channel Youtube ini Tidak pernah memaksa Bapak Ibu Untuk memberikan sejumlah uang Dalam jumlah tertentu Enggak Semua suka rela Tapi yang penting Bapak Ibu adalah begini Aktifkan perasaan belas kasih Karena engkau Tidak sendiri Sebagai pendatang Di bumi ini Dan ada pendatang-pendatang Yang lebih kurang beruntung Dibanding kita Karena setiap kita itu Beda-beda Titik startnya Bapak Ibu Jangan berpikir Bahwa setiap orang itu Punya titik start yang sama Ada orang-orang yang Bahkan titik start kehidupannya Itu minus Bukan nol Tapi minus Bukan susah Tapi sangat susah Adalah sebuah tanggung jawab kita Tanggung jawab moral Sekaligus tanggung jawab rohani Untuk melihat Orang-orang sekitar kita Sesama pendatang Sesama orang asing Di bumi ini Yang suatu hari Akan kembali ke kerajaan Bapak Untuk sama-sama Saling menopang Saling mencintai Saling berbelas kasih Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian Coba perhatikan Apakah ada beban Tuhan Terhadap sesamamu Keluargamu Atau siapapun itu Yang Tuhan Taruh di hati kita Jangan seringkali Ketika Tuhan Hadapkan kita Dengan orang-orang Atau pendatang-pendatang Sesama pendatang Ya Bapak Ibu ya Sesama pendatang Yang membutuhkan Kita menutup mata Bahkan kita menunjuk Orang lain Untuk Memenuhi hal itu Kalau Tuhan Hadirkan dia Di depan kita Percayalah Bapak Ibu Yang pertama Tuhan Tidak akan memberikan Sesuatu Lebih dari kekuatan kita Kita pasti punya kekuatannya Minimal Kalau bukan uang Perhatian Kalau kita gak bisa kasih uang Kita kasih perhatian Kita kasih telinga Kita untuk mendengar Kalau dia butuh uang Sejumlah yang banyak Kita gak bisa kasih Paling gak kita dengarkan Apa kebutuhan Apa masalahnya Habis itu kita coba Bagaimana Apakah ada orang lain Yang bisa membantu dia Melalui kita Kita bisa jadi Perpajangan tangan Kita bisa melihat hal itu Dan jangan sampai Bapak Ibu Ketika orang itu datang Kita melihat itu Sebagai sebuah beban Sebagai sesuatu yang Menyusahkan kita Sebuah kehormatan Bapak Ibu Kalau kita bisa Menjadi Teman sekerja Tuhan Sebuah kehormatan Yang luar biasa Makanya Bapak Ibu Kelolalah Milik kita dengan baik Bertanggung jawab Dan juga dengan belas kasih Tanggung jawab Sangat penting Jangan sembarangan Akhirnya Pinjem sana Pinjem sini Terlihat utang Pinjol Dan sebagainya Ini hidup yang gak Bertanggung jawab Orang yang gak hidup Bertanggung jawab Terutama dengan keuangan Dan kepemilikan Yang Tuhan percayakan Sulit masuk surga rasanya Tapi tanggung jawab Saya tidak cukup Harus ada belas kasih Bagaimana melihat sesama kita Bagaimana melihat orang yang membutuhkan Sebagai orang-orang yang perlu kita tolong Perlu kita kasihi Bukan hanya soal uang Tapi juga perhatian Cinta kasih Kasih sayang Waktu kita Ataupun apapun itu Tergantung bagaimana kondisinya Jangan sampai kita merasa itu bukan bagian kita Tuhan pasti memberikan sesuai kekuatan kita Dan yang kedua Orang itu pasti datang Dengan maksud tertentu Dalam hidup kita Pasti Disini kita bisa belajar Bapak Ibu Bagaimana merasa cukup Ketika kita berbagi hidup kita dengan orang lain Kalau Bapak Ibu surah sekalian gak pernah berbagi dengan orang lain Bapak Ibu surah sekalian tidak akan pernah bisa merasa cukup Gak bisa Karena rasa cukup Itu adalah sebuah perasaan yang dilahirkan Sebuah perasaan yang dilahirkan Bukan tiba-tiba ada Bukan dari banyaknya harta Tapi dilahirkan dari hati Yang tulus Yang benar-benar merasa cukup Membatasi diri dengan apa yang ada Dan membagikan apa yang lebih dari dirinya Itulah perasaan cukup Bapak Ibu Dengan kita berbagi Dengan kita jadi orang yang bisa mengelola milik kita dengan baik Percayalah Bapak Ibu Kehidupan sebagai pendatang itu benar-benar tercemin di hidup kita Kita gak cuma sekedar ngomong Aku pendatang, aku musafir Tapi benar-benar kita menghidupinya Yang sampai kita bilang kita pendatang, kita musafir Tapi hidup kita gak jadi berkat Duit kita pegang rat-rat Wah, kita rasa kita pengen punya semuanya Dan akhirnya kita gak jadi berkat buat orang Orang bilang kita pelit Orang ketika mendengar kita musafir pendatang gak percaya Ah, kalau dia musafir dia pendatang dia gak asap pelit itu Toh, barang kita semua titipan kan Tapi kok dia bisa pelit begitu? Omong kosong itu dia Nah, ini Bapak Ibu saudaraku sekalian yang perlu kita timbulkan Perlu kita lahirkan Kelolalah semua milik kita dengan tanggung jawab dan belas kasih Dan itu akan menjadi cara kita untuk memiliki rasa cukup Ingat Bapak Ibu Ibu Tuhan, syukuri dan kelola Dengan tanggung jawab dan belas kasih Mari kita berdoa Bapak, kami mengucap syukur atas kebenaran firman hari ini Jadikan kami semua pendatang Yang benar-benar punya mentalitas Punya cara hidup seorang pendatang Kami percaya Kami masih jauh Kami sering jatuh bangun juga Tapi satu hal yang kami minta Tuhan Jadikan kami benar-benar seorang pendatang Karena kami tahu rumah kami bukan di sini Tapi di kerajaan Terima kasih Bapak Kami bersyukur buat segalanya Kami serahkan kehidupan kami masing-masing Pelayanan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami Kesehatan, pendidikan, karir kami Dalam tanganmu yang berkuasa Elohim Yahweh memberkati kita semua Melalui puteranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Dalam kuat kuasa roh kudus Kita yang menerima berkat ini sama-sama kita katakan Amen Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa